selamat menikmati sudah disiapkan, jangan lupa mempersiapkan semua kebutuhan pokoknya ini bisa dibeli di Wagros dengan cara WA atau telepon di 0821 2660 0210 dan juga ada sosial media Wagros dan akan mendapatkan informasi mengenai program Wagros jangan lupa cek terus sosial medianya karena ada program bandling minyak murah dengan produk ikan yang pastinya berkualitas dan harganya juga termurah selain itu Anda juga bisa bergabung menjadi mitra Wagros, jadi bukan hanya mendapatkan produk yang murah, berkualitas dan juga mudah, tapi Anda juga bisa mendapatkan keuntungan bersama-sama boleh Anda cek barangkali di layar televisi Anda untuk nomor telepon dan juga sosial media yang dimiliki Wagros seperti biasa kami akan menemani Anda untuk menunggu azan berkumandang dan saat berbuka puasa buka puasa terakhir ini kami tentu saja akan menemani Anda dengan Tauziah Ramadan selama 5 menit ke depan dan hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Kiai Hajir Ja'far Sodik MSI dengan tema Kembali Fitri jadi tidak usah berlama-lama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada Maha Suci Allah segala puji hanyalah milik Allah Alhamdulillah di penghujung Ramadan Allah pertemukan kita semoga Allah terima ibadah sahum kita di penghujung Ramadan semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya kembali lantunan suara takbir tahmin dan tahlil terdengar di mana-mana dari surau ke surau dari musola ke musola dari masjid ke masjid dari desa ke desa dari kota ke kota bahkan di seluruh antero dunia lantunan suara takbir tahmin dan tahlil subhanallah menghiasi jagad raya kebahagiaan setiap umat yang beriman karena di penghujung Ramadan ada jaminan dari Allah setiap yang sahum akan kembali kepada kepitrian akan kembali kepada fitrah ada satu doa di penghujung Ramadan terutama di hari kemenangan yang sering kita ucapkan minal a'idin wal fa'ijin sebetulnya doa itu adalah Allahumma ja'alna minal a'idin wal fa'ijin ya Allah jadikanlah kami kelompok orang-orang yang kembali kembali kemana? tentu kembali kepada kepitrian orang yang melaksanakan ibadah Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukan tentu dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di hari kemenangan agar terampuni pula dosa dengan sesama kita suka bersilaturahim kita suka bermusofaha agar dosa kita dengan Allah diampuni Allah dan dosa dengan sesama diampuni juga karena silaturahmi kita minal a'idin dengan hari kemenangan kita kembali kepada idul fitri kepada fitroh bersih dari dosa wal fa'ijin yang kedua doa kita adalah ingin termasuk orang-orang yang beruntung beruntung versi manusia teh itu ragamnya banyak menurut pedagang kalau jualannya laku menurut petani kalau hasil panennya memuaskan menurut pejabat kalau jabatannya naik menurut artis kalau popularitasnya bertambah minal a'idin wal fa'ijin yang ingin termasuk beruntung disini adalah versi Allah atau bahayat 8 ayat 20 Allah berfirman kalau versi Allah beruntung itu ada 3 yang pertama yang mampu mempertahankan dan meningkatkan keimanan yang kedua dengan sahum dia bisa berubah sebelum sahum kurang sabar setelah sahum lebih sabar sebelum sahumnya randek karena dunia saat sahumnya randek Allah nugadu dunia itulah hajaru orang yang berhijrah kemudian waladina jahadu kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitri dan orang-orang yang meraih keberuntungan insyaallah terima kasih bapak kiri haji jakfarsodik mst yang telah membawakan tauzia mengenai kembali fitri semoga kita semua kembali ke fitri dan pemirsa bandung tv di rumah saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini dan dari seluruh keluarga bandung tv mengucapkan minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin selamat idul fitri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih